Intro Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan Lebih dari 200 jagar budaya Salah satu jagar budaya yang berupa monumen di Surabaya adalah Monumen Bambu Runcing Bambu Runcing adalah senjata tradisional yang digunakan oleh tentara Indonesia dalam pertempuran melawan kolonialisme Belanda Tepatnya pada 10 November 1945 yang sekarang dirayakan sebagai hari pahlawan Pada masa peperangan Bambu dipentuk meruncing layaknya tombak untuk menusuk musuh Bambu Runcing ini dibuat berkaitan dengan terbatasnya senjata modern yang ada untuk menunjukkan semangat diantara para curit sebagai warga sipil Indonesia Untuk itulah Monumen Bambu Runcing ini dibangun dan terletak di Jalan Panglima Sudirman Monumen Bambu Runcing adalah ikon wisata Surabaya yang berhubungan dengan situs sejarah perjuangan bangsa Monumen ini terdiri dari 5 pilar dan memiliki tinggi yang tidak sama dan dibentuk seperti bambu runcing Sayangnya tidak ada estimasi yang tepat tentang tinggi pada masing-masing pilar Pada waktu tertentu akan ada air yang mengalir keluar dari bambu runcing layaknya air mancur Selain itu Monumen ini dikelilingi taman kecil yang penuh dengan beragam tanaman hias Monumen Bambu Runcing ini terletak di jantung kota Surabaya Di tengah ramainya lalu lintas Jalan Panglima Sudirman Para pengunjung yang datang ke Surabaya akan langsung mengenali keberadaan Monumen ini saat melintasnya Monumen ini dekat dengan kebun pinatang Surabaya Tunjungan Plaza Surabaya Plaza Dan buku pahlawan Sahabat Indonesia tengok dulu Jika berkunjung di Surabaya Jangan lupa mampir ke tempat-tempat yang eksotis seperti ini Sekalian kejagar budaya yang ada di Surabaya Untuk menambah wawasan ilmu Sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak kita Sejarah bangsa adalah kekayaan intelektual yang tak tergantikan Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ke Sahabat Indonesia Tempo dulu Terima kasih telah menonton!